Ya, sekarang BPJS Kesehatan Cabang Sorong kembali menghadirkan layanan jemput bola bagi peserta jaminan kesehatan nasional melalui layanan mobile customer service di Batalion Infantry 762 Sorong, Kamis 23 Februari 2023. Selain untuk kepengurusan administrasi terkait JKN, para prajurit dan keluarga, layanan tersebut diperuntukkan untuk pemberian informasi terkait kemudahan layanan melalui aplikasi mobile JKN dari BPJS Kesehatan. Dalam sosialisasinya, Kepala Bidang Kepersertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Ambar Permana, mengatakan dengan adanya kemudahan layanan dalam genggaman mengurus JKN, kini seluruh peserta JKN bisa melakukan sendiri ke pengurusan administrasi JKN melalui aplikasi mobile JKN. Fitur pada aplikasi mobile JKN meliputi kartu KIS Digital, perubahan fasilitas kesehatan, perubahan data, cek status kepersertaan, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, pendaftaran rencana pembayaran bertahap atau rehab, screening riwayat kesehatan, pendaftaran pelayanan atau antrian online di fasilitas kesehatan, serta pengaduan layanan JKN. Dengan begitu, menurut para prajurit TNI, mereka tidak perlu untuk ke kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan kepengurusan JKN terkait kepersertaan para prajurit TNI dan keluarganya dalam menggunakan BPJS Kesehatan.